Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Cuma pada ujung-ujungnya Devi juga suruh gue untuk buka dojo baru. Karena pada ujung-ujungnya dia bilang gue cinta bela diri. Iya gue setuju sih bang. Karena dalam segala hal yang kita lakuin, itu harus ada rasa cintanya dulu. Malah kalau abang bikin usaha, atau karena dasarkan ekonomi, terpaksa. Intinya terpaksa ya malah gak bertahan lama hasilnya. Betul man. Tapi bang, kayak tadi gue liat jurus-jurus lo banyak yang baru deh. Enggak, kebetulan lagi sama temen-temen aja. Ada jurus yang lama kita kembangin aja. Terus kalian kesini ngapain? Iya, kita kesini mau latihan bang. Latian bareng. Oh jadi mau latihan? Gue pikir karena kalian telat, gak jadi. Iya, sebenernya kita ada sedikit masalah, maka kita telat bang. Masalah apa? Cerita dong. Jadi intinya sih, Haikal ini ada masalah sama senior. Gara-gara, Sindinya digangguin. Dan ya tadi kita sempat ada konfrontasi dulu sama mereka. Ya jadinya gini lah, terlat datang deh bang. Kak, lu juga ngapain sih cari masalah juga? Iya gue sih gak mau cari masalah bang. Cuman masalahnya itu temen-temennya si Bella, itu gangguin hubungan gue sama Sindi. Dan pas gue tegur ya, dia ngadu sama cowoknya, dan cowoknya itu senior kampus gitu. Karena sih awal mulainya cuman gara-gara si Bella. Terus si Bella datang ke temen-temen kampusnya, dia itu minta dukungan. Jadilah semuanya seperti ini. Yaudah lah, lain kali jangan cari masalah. Khususnya lokal, tenang aja lah. Emosion banget. Iya om. Yaudah kalau gitu, kita siap-siap latihan ya. Ayo, loh. Kalau gitu, gue pamit balik aja dia. Gue kan gak ikut bertanding, jadi buat apa gue latihan? Iya. Lo gak mau ikut larang agai, Yan? Wish, gak usah. Gue udah jago. Kalau lo tambah jago lagi, heran harus mau gue lawan-lawanin. Hehehe. Iya lagian gue sama Yan tuh ada urusan. Jadi, mending gue cobut dulu kali ya sama Yan. Udah oke. Lo gak latihan? Iya. Nanti aja gantong. Kenapa gak latihan? Nanti aja gantong. Kenapa gitu? Ya begitu. Ganteng sehatan. Asih. Yan sampai ada goresan. Ganteng bang. Latian yang fokus. 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 Banget lo. Banget lo. Assalamualaikum. 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 Ayo, ayo. Assalamualaikum. Udah siap lo, Boy? Udah. Maaf ya, tadi barusan Reva nelpon gue. Dan dia cerita ada anak geng Serigala yang cegat dia pulang. Dan anak geng Serigala itu berantem sama Om Bagas. Dan Om Bagas sampai kalah. Om Bagas sampai kalah? Bentar. Anak Serigala. Siapa ya? Ya, anak geng Serigala yang baru. Kata mereka sih emang jago dia fight-nya. Dan waktu itu juga sempat fight sama Dado pas mereka mau cegat Reva pulang dari vila. Bukannya waktu itu lo liat, Bang? Oh, iya, iya, iya. Gue tau tau. Ingat gue. Makanya gue agak kaget aja. Secara kan Serigala yang lain pada standar. Iya, iya, iya. Dia beda. Gue perhatiin emang fight dia jago sih. Dan yang gue denger-denger, gue dapat informasi kalau ternyata anak itu temen sepergeruanya Rio waktu dipenjara. Oh, jadi selama ini Rio itu dipenjara, dia berlatih sama orang? Pantes sambil adilnya makin jago. Dan gue denger juga sih, kayaknya emang dia sengaja direkrut sama Rio. Itu untuk melawan kita, untuk fight nanti. Ya udahlah. Rio itu kan udah tau nih. Udah tau kita banget lah. Karena kita kan udah konflik sama dia tuh udah lama. Dia tau kekurangan kita. Kelebihan kita juga dia tau. Dan kalau menurut gue sih, kita harus hati-hati. Dia pasti bakalan cari cara buat mematakan kelebihan kita. Gue yakin banget sih, Bu. Ya, gue gak ngerti dia pake cara curang apa yang gak jelas ya. Tau sendirilah. Gue yakin banget dia gak mau serigala sampe bubar. Dan pastinya dia bakal siapin anak buahnya untuk fight lebih hebat lagi. Yaudah lah, gak usah dibikin. Senjata ada yang misi dulu, yuk. Sampai jumpa.